Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Empat warga tewas dan ribuan warga mengungsi pasca gempa Magnitudo 5,4 yang terjadi pekan lalu. Hujan dan angin kencang di Merauke merusak rumah dan masjid. Satu pekan pilot Susi Air hilang di hutan Duga, Polda dan Kodam gunakan pendekatan pada tokoh masyarakat untuk mencari Kapten Philips. Setelah 3 tahun lamanya tertunda akibat pandemi COVID-19, pawai budaya Nusantara akhirnya digelar di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ribuan warga sudah memadati jalan protokol untuk menyaksikan pawai yang digelar dalam rangka Hut 121, Kota Merauke. Mereka bersabar berdiri sepanjang hari untuk melihat iring-iringan budaya. Bahkan warga tidak beranjak dari tempatnya, kendati hujan grimis turun membasahi Kota Merauke. Pawai budaya kali ini menyuguhkan tarian Perang Papua. Disusul pawai budaya dari daerah lain, seperti dari Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu jalan Brawijaya di Merauke juga dipadati warga yang ingin menyaksikan lomba dansa dan caca yang digelar di tengah jalan. Lomba ini cukup unik karena pesertanya bukan hanya dari kalangan anak muda, namun juga orang tua. Kita ingat waktu masa lalu, waktu muda-muda ini, membuat dansa. Nah dalam rangka apa Bapak istilahnya ikut ini untuk memilihkan ulang tahun Merauke atau seperti apa Bapak? Ada memori? Dalam rangka memilihkan hari ulang tahun Merauke. 121 ya? Bapak sekarang umur berapa dengan Ibu ini Bapak? Bapak sekarang umur 56 tahun. 65 tahun? 56 tahun. Kalau Ibu? 53 tahun. Kami sebagai warga Merauke hanya turut meramaikan. Dan yang kedua, kami hanya kenangkan kembali. Kami punya masa dari tahun 80-an. Dan juga kami sengaja tampil di sini untuk memberikan motivasi, tekanan kepada kita punya anak-anak sekarang. Cara melantainya begini, itu maksud kami. Yang sekarang mereka mungkin ikut perkembangan dunia, mungkin mereka bisa ikut seperti apa yang kami tunakan. Lomba dikuti 16 pasangan, selain berlomba untuk mendapatkan hadiah, mereka terlihat gembira dan bersemangat menari. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PON ke-21 tahun 2024 akan dilangsungkan di Aceh dan Sumatera Utara. Sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan akan mengirim kontingen untuk berlaga di perhelatan olahraga terbesar di tanah air. Kadis Pora dan Pariwisata Papua Selatan, Soleman Jambormias, mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, KONI akan segera dibentuk dan Gubernur Papua Selatan meminta agar pemilihan pengurus KONI dilakukan secara transparan tanpa campur tangan pemerintah. Pemilihan pengurus KONI harus digelar sesuai aturan agar pengurus KONI lebih berkualitas dan profesional untuk memajukan olahraga di Papua Selatan. Kita tidak intervensi pembentukan pengurus KONI, itu independen. Jadi tidak ada dalam KONI, pembentukan pengurus KONI itu penunjukan. Gubernur tidak punya kewenangan untuk menunjuk person menuduki jabatan kepengurusan KONI. Oleh sebab itu kami dinas terkait, dinas pemuda olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif diberikan tugas hanya memfasilitas. Dinas ini juga tidak punya hak mengangkat orang dalam posisi kepengurusan KONI. Itu sesuai dengan petunjuk Bapak Gubernur. Jadi dalam waktu dekat, kita akan bikin rapat koordinasi antara KONI keempat kabupaten, Dinas pemuda olahraga keempat kabupaten, kita akan rapat koordinasi. Setelah itu kita akan persiapan musda untuk pemilihan pengurus KONI secara independen terbuka. Padahal Aceh dan Sumut nanti, Papua Selatan tidak menargetkan meraih banyak medali karena Pemprov Papua Selatan masih dalam membangun infrastruktur olahraga. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanya B. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!